Senator Rumah Sakit Darurat COVID-19 Tugas Ratmono memaparkan perkembangan tingkat hunian pasien COVID-19 di RSD Wisma Atlet dan Flat Isolasi Mandiri. Tingkat hunian di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta dan Flat Isolasi Mandiri Tower 5 pasien COVID-19 masih mencukupi dengan ruang tersisa lebih dari 40 persen. Tingkat hunian pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta terus bertambah seiring lonjakan kasus dalam beberapa hari terakhir. Koordinator Rumah Sakit Darurat COVID-19 MyGen TNI Tugas Ratmono mengatakan peningkatan kasus positif COVID-19 sangat mempengaruhi ketersediaan ruangan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Wisma Atlet termasuk membuat ekstra kerja dari petugas kesehatan baik dokter maupun perawat. Saat ini memang saat 8 ribu per hari waktu itu kita juga huniannya yang masuk itu ke Rumah Sakit Darurat COVID-19 ini cukup tinggi hampir 400an per hari di sana. Jadi cukup membuat suatu masuknya ini perlu tenaga yang ekstra untuk bagaimana menangani serap, katakanlah sekali datang bisa 100 dan seterusnya. Ini menjadi tenaga kita di sana juga ekstra yang lebih besar tenaganya untuk menangani pasien-pasien yang di darurat COVID-19 ini. Tugas mengakui ketersediaan Rumah Sakit Darurat COVID-19 sampai saat ini masih lebih dari cukup. Tingkat hunian di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran mencapai 57,44 persen untuk gejala ringan. Sementara tingkat hunian rawat inap dan isolasi mandiri mencapai 52,7 persen. Masih ada ketersediaan sekitar 40 persen. Di Rumah Sakit Darurat COVID-19 sendiri saat ini huniannya adalah 57,44 persen. Jadi masih lebih dari 40 persen tersisa untuk hunian. Dan yang di isolasi mandiri hunian kita adalah 52,7 persen. Jadi masih cukup lebih dari 40 persen juga di sana. Tugas menjelaskan mereka yang menjalani isolasi di Rumah Sakit Darurat COVID-19 saat ini mencapai 825 orang dari 1.500 hunian yang ada. Untuk mereka yang menjalani perawatan sebanyak 2.041 orang. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien, pihak Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet telah berkoordinasi dengan Wisma Atlet di Pademangan yang dikelola kantor kesehatan pelabuhan untuk tower isolasi mandiri. Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Dinas Kesehatan DKI, tentang fasilitas-fasilitas yang disediakan untuk menangani pasien COVID-19. Terima kasih telah menonton!